Kali ini kita kedatangan mobil sport, mobil 2 pintu yang paling terjangkau yang bisa dibeli hari ini yaitu Toyota FT86 Ini mobil simpenan, ada cerita unik dibaliknya, jadi mobil ini itu sudah dibeli sejak sebelum pandemi Tapi karena pandemi akhirnya mobil ini jarang keluar, cuma dipanasin, diisi bensin, panasin, diisi bensin Dan akhirnya baru-baru ini mulai digarap lagi, mulai dijama-jama lagi, mulai dimodifikasi lagi Sampai di titik untuk modifikasi audionya, jadi dia merasa kok audio bawaannya ini kurang enak Dan head unitnya kebetulan juga sudah rusak Nah jadi dia cari ya kira-kira budget-budget mahasiswa lah yang tidak perlu terlalu tinggi Tapi fungsinya cukup ada Dan akhirnya memutuskan untuk menggunakan beberapa perangkat berikut Yang pertama head unitnya diganti dengan head unit Android dari Interstice Yang seri IDT9155, ini merupakan head unit Android 9 inch yang memiliki layar Full HD Dan juga sudah memiliki fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto Untuk RAM-nya sendiri, RAM-nya di 4GB dan kapasitas memori-nya di 32GB Dan untuk audionya, ini cukup ringkas Dia hanya menggunakan power DSP dari Venom, seri VPR 244 Dan speaker plug and play khusus Toyota, yaitu Venom Exodus Toyota Dan daripada penasaran bagaimana hasilnya, kita langsung saja dengerin sama-sama Terima kasih telah menonton! Nah, itu dia hasilnya Jadi sekarang head unitnya sudah ada map, sudah ada YouTube Jadi di mobil nggak bosen, mau dibuat ngeran keluar kota juga nggak takut kesasar Hiburan ada, suaranya juga cukup memadai Terasa stage-nya ada di tengah-tengah dashboard FT ini Dan untuk suaranya, walaupun tanpa menggunakan subwoofer Tapi kita masih bisa kasih bumbu-bumbu bas sedikit di dalam settingannya Jadi masih nyaman walaupun tanpa subwoofer Dan pemasangannya pun semua plug and play tidak mengganggu soket asli dari FT86 ini Jadi buat teman-teman yang mungkin punya mobil simpenan seperti FT86 ini Mulai mau di-upgrade lagi tipis-tipis Mau konsultasi dulu langsung saja bisa hubungi nomor WA di bawah ini atau DM kita melalui Instagram Oke, subscribe terus channel Agia Auto agar kalian update terus mengenai dunia otomotif di Indonesia Bye